Hai ini saya pilih delete kemudian kita klik dan ya dan nanti postingan di bulan tersebut akan hilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel video pembelajaran pada video kali ini saya akan sharing cara cepat menghapus postingan Facebook ya buat teman-teman yang sudah punya akun Facebook dari tahun 2000-an mungkin 2008 ya mulai ada Facebook itu mungkin sudah sangat banyak postingannya dan sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada hari ini maka bisa kita hapus jejak digital yang kita miliki ya karena memang sudah tidak relevan lagi untuk kondisi saat ini bagaimana caranya teman-teman harus login ini saya gunakan di mode web ya silahkan masuk ke profil ya ini sama untuk di aplikasi juga menon masuk ke profil seperti ini kemudian nanti di bagian profil akan ada manage post ya kita klik di manage post kemudian disini ada filter jika teman-teman ingin menghapus di tahun berapa dan bulan apa gitu ya ini bisa di lakukan gitu kita akan coba di tahun 2023 ya untuk semuanya nah ini ada banyak postingan dari channel video pembelajaran misalnya kita mau menghapus di bulan Februari ini ya bisa kita pilih select all yang akan tercek list seperti ini Hai kemudian kalau kita pingin semuanya berarti ini perbulan dipilih sampai maksimal 50 nanti bisa dihiden atau di delete begitu ya kita contohkan satu bulan seperti ini ada lima postingan kebetulan kemudian klik next ya ini saya pilih delete kemudian kita klik dan ya dan nanti postingan di bulan yang tersebut akan hilang seperti itu cara cepat menghapus postingan Facebook yang sudah tidak kita inginkan lagi di timeline kita karena sudah tidak relevan untuk saat ini kalau kita cek di 2023 ya kita cek tadi hasilnya di bulan nah Februari hilang ya jadi di tadi ada bulan Februari ini di antara januari langsung ke Juli karena kebetulan di Maret April dan Mei itu kosong gitu ya baik teman-teman itu cara cepat menghapus ya untuk postingan Facebook terima kasih atas perhatiannya jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati